Halo semua, sekarang saya lagi ada di Indonesia Piano Art Kering Sampong, ya. Sekarang saya lagi ngajar, namanya Aimee, ayo, lihat ke kamera. Oke, Aimee ini Basic 1, jadi apa sih yang perlu dibutuhkan sebenarnya untuk buku-bukunya kalau kita mengajar atau kita belajar di piano klasik Basic 1? Biasanya saya mulai dengan Smith, ya. Smith ini penting banget untuk latihan jari, ya. Jadi, kalau mau main pianonya cepat, mau main pianonya, nanti goalsnya bisa main lebih cepat, itu mulai dengan Smith, ya. Nah, biasanya, kita coba ya, kita lihat ya, ini lagi main Smith nomor 1 sama nomor 2. Sekarang yang pakai Rhythm, ya. Nah, pakai Rhythm gunanya untuk supaya jarinya bisa lebih kuat. Ya, coba. Ya, 3, go. 1, 2, 3, go. Oke, sekarang nomor dua dari atas ya, dari gate ya. Three, go, sama. Yeah, oke, nah, itu berikutnya biasanya saya pakai Duvernois, mana Duvernois-nya? Nah, Duvernois of Duvernois ya, kalau zaman dulu Duvernois atau Duvernois, Opus 176. Seterusnya kita pakai grup mulai, Opus 100, tak lupa juga misalnya adalah bulan putambahan, boleh dari buku lesson, Alfred, atau apapun itu, dan tidak lupa juga lagi baca tangan ada. Jadi, kira-kira inilah yang harus dibajarin kalau kira-kira grade 1 atau basic 1. Ya, oke, nanti ikutin terus kegiatan saya belajar di Kajian Sopong. Thank you. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!